Intro Menteri Agama kemarin baru saja mengumumkan kalau ibadah haji untuk tahun 2020 ini ditiadakan. Alasan Menteri Agama, pemerintah Indonesia masih belum mendapat kepastian dari pemerintah Saudi apakah Mekah sudah dibuka atau masih ditutup. Seperti kita tahu, sejak awal Mei ini pemerintah Saudi menutup negaranya dari kunjungan warga negara lain karena pandemi COVID-19. Saudi memang rentan sekali karena posisinya yang menaungi tempat suci agama Islam sehingga disana menjadi pusat pertemuan jutaan orang dari seluruh dunia. Kalau negaranya tidak ditutup, warga Saudi pasti banyak yang bisa ketularan. Sebenarnya bukan hanya karena belum ada kepastian dari pemerintah Saudi saja maka ibadah haji tahun ini dibatalkan. Pemerintah Indonesia juga khawatir terhadap warga negaranya sendiri. Kalau nanti mereka tertular di negara lain ketika pulang nanti mereka bisa membawa virus berbahaya yang akan menyebar ke seluruh Indonesia. Pasti banyak yang kecewa dengan kebijakan ini karena kita tahu sendiri kalau orang yang ingin berangkat haji harus menunggu minimal delapan tahun mulai saat mereka mendaftar sampai mereka berangkat. Ini karena permintaan haji dari Indonesia yang sangat tinggi sedangkan kuota dari Saudi yang sangat terbatas. Tapi demi keselamatan diri sendiri mau bagaimana lagi? Toh bukan kali ini ibadah haji ditunda. Menurut sejarah pelaksanaan ibadah haji sepanjang 14 abad sejarah Islam sudah 40 kali ditunda. Penundaan ini karena banyak faktor. Mulai krisis politik, perang, dan juga pernah karena wabah seperti sekarang ini. Permasalahannya sekarang bukan hanya tentang ibadah haji yang dibatalkan. Tapi diapakan sih uang jamaah haji yang sudah terkumpul sejak lama? Seperti kita tahu, masalah uang jamaah haji yang terkumpul itu selalu menjadi bahan gorengan. Ketika Jokowi sedang giat-giatnya membangun infrastruktur, banyak isu yang digoreng kalau uang jamaah haji dipakai untuk membiayai pembangunan jalan. Dan seperti biasa, isu selalu membawa sentimen agama untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Sebagai informasi saja, uang jamaah haji Indonesia dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang baru dibentuk tahun 2017. Dan sekarang ini, total jumlah uang jamaah haji yang dikelola oleh BPKH sebesar 125 triliun rupiah. Uang ini tidak mengendap di bank, tapi disalurkan dalam bentuk investasi syariah yang likuid. Dan jamaah haji mendapat dana manfaat dari hasil perputaran itu. Catat ya. Jumlah uang yang besar itu selalu menjadi sasaran empuk korupsi. Kita mencatat ada dua mantan menteri agama yang terkena korupsi penyelemengan dana haji. Waktu pemerintahan Megawati dan waktu pemerintahan SBY. Nilai korupsinya juga gak tanggung-tanggung sampai 1 triliun rupiah. Untuk mencegah korupsi itulah, Jokowi kemudian membentuk badan khusus pengelola dana haji yang bernama BPKH. Jadi pada dasarnya, uang jamaah haji berupa tabungan bertahun-tahun itu tidak hilang. Ada dan dikelola secara benar oleh badan yang dipercaya. Jangan percaya deh dengan isu-isu kalau uang jamaah haji dipakai untuk hal yang macam-macam termasuk dikorupsi segala. Dan berita sementara yang saya dapat, jamaah haji yang batal untuk berangkat tahun ini akan diikutkan di tahun depan. Kalau begitu sebenarnya, tidak ada yang batal haji. Hanya diundur ketika waktu memungkinkan. Jadi gak perlu marah-marah deh karena pemerintah pasti mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyatnya. Saya jadi teringat pesan dari orang bijak yang pernah saya dengar. Ibadah itu sejatinya adalah niat dan usaha. Ketika niat dan usaha itu tidak kesampaian karena ada situasi yang tidak memungkinkan, ibadah itu sebenarnya tidak batal. Tuhan tetap menghitungnya sebagai amal. Karena niat dan usaha adalah kewajiban manusia dan hasil adalah hak yang maha kuasa. Kamu bahkan sudah berhaji ketika niat dan usahamu berjalan meskipun secara fisik tubuhmu tidak berada di tempat ibadah yang kamu inginkan. Kalau kita sudah memahai maknanya, maka akhirnya kita faham bahwa nilai haji adalah nilai spiritual di mana kita meninggalkan keduniawian, meninggalkan semua materi, dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagaimana hamba kepada penciptanya. Gue udah kelihatan bijak kan? Seruput kopinya dulu kawan. Marki bong, mari kita bongkar semua. Saya Dennis Regar, kita di acara Timeline. Timeline. sub indo by broth3rmax